Pemirsa, Panitia Kurban di Masjid Al-Falak gelar penyembelihan hewan kurban pada hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah dilakukan setelah Salatid. Di tengah virus pandemi Corona banyak perbedaan dalam penyembelihan serta harus memenuhi persyaratan sesuai protokol kesehatan. Biasanya pemotongan hewan kurban ini berbeda dari tahun sebelumnya. Harus selalu memperhatikan kehalalan di tengah pandemi COVID-19 ini. Jujur saja partisipasi warga, partisipasi masyarakat ini antusias sekali. Pemirsa ini kan bisa lihat kan semua keluar, semua ingin mengabdikan tenaganya untuk bersama-sama takmir Masjid Al-Falak ini untuk bisa membagi sesama. Sehingga ini adalah salah satu kubuah islamiah yang memang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak hanya sekedar soal belahnya saja. Tapi cara baginya, cara distribusinya sekaligus cara mereka bergotong royong mengerjakan ini. Dan ini jarang dicumpai di kota-kota lain. Ini Anda lihatnya sendiri, betapa guyuk-rukunnya masyarakat ini bersama-sama. Ini yang memang harus kita ciptakan oleh takmir Masjid. Supaya apa? Supaya guyuk-rukun. Perbedaannya hanya tingkat kebersamaannya kok ya tambah banyak. Padahal ini kondisi pandemi. Kondisi pandemi ini yang mengharuskan kita harus hati-hati. Tapi partisipasinya yang meningkat. Itu yang membuat kami ini itu bahagia, itu senang. Harapan ke depan, insya Allah nanti kami juga akan mendorong dengan Pak Ede, takmir Masjidnya. Untuk supaya masyarakat tingkat kesadarannya dalam rangka berkorban meningkat. Dan insya Allah nanti manajemen pengaturannya tahun depan nanti akan kita belikan mesin potong yang lebih cepat. Serep, 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 serep. Insya Allah nanti lebih praktis. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi. Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.